Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah adik-adik sekalian Pada pagi hari ini kita akan praktikum mengenai ekstraksi DNA Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk memisahkan antara DNA Dengan kontaminan-kontaminan yang lain Sehingga nanti pada akhirnya akan dihasilkan DNA yang murni DNA murni ini kemudian bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya Misalkan yang paling umum adalah kita melakukan proses PCR Atau polimerase chain reaction Reaksi polimerase Kita tahu bahwa DNA ini terletak di dalam nukleus Pada sel-sel eukaryotik Dia terletak di dalam nukleus atau inti sel Kemudian DNA ini juga dikemas dalam bentuk Dia dililitkan di protein Yang namanya histone Dia dililitkan dua kali dalam protein histone Dan dia dikemas dengan sangat rapat Packingnya sangat padat Makanya kita perlu memisahkan DNA dari komponen-komponen lain Seperti tadi ada proteinnya dipisahkan Kemudian ada karbohidrat Ada lemak Dan lain-lain Jadi kita akan nanti Tujuannya adalah mendapatkan DNA yang murni Yang kita bisa proses lebih lanjut Jadi karena DNA ini terdapat di dalam nukleus Pada sel-sel eukaryotik Maka ada tiga tahap utama Dari ekstrasi DNA ini Yang pertama adalah kita harus melisiskan Atau menghancurkan dinding atau membran sel Jadi membran selnya itu harus dihancurkan dulu Kemudian setelah dia hancur DNA itu kan masih berikatan dengan protein histone Nah itu harus dipisah Jadi protein histone-nya harus dipotong dulu Sehingga akan didapatkan untayan DNA yang panjang Nah setelah didapatkan Baru kemudian DNA itu dipisahkan dengan komponen lainnya Dengan proses sentrifugasi nanti Yang diputar Nah kemudian selanjutnya setelah dapat DNA tersebut dimurnikan lagi Sehingga nanti akan didapatkan DNA yang murni Yang bisa kita gunakan untuk PCR Selanjutnya Jadi Tahap pertama adalah pemecahan atau lisis sel dulu Jadi selnya itu harus dilisis dulu Jadi membran sel yang terdiri dari lipoprotein Kemudian ada protein Ada karbohidrat Ada kolesterol Dalam membran sel itu Dia harus dihancurkan dulu Sehingga bagian yang dalam Nukleus serta organel-organel Kemudian kita juga harus memecahkan membran nukleus Sehingga DNA-nya bisa kita dapatkan Nah tahap pengacuran sel ini dapat dilakukan dengan berbagai cara Contohnya cara fisik Jadi dengan menggerus sampel Misalkan kalau sampelnya berupa tanaman Daun tanaman Itu digerus dulu sampai halus Atau dengan menggunakan mortar Atau dalam nitrogen cair Jadi selnya tersebut Misalkan organ Itu dibekukan dulu dengan nitrogen cair Nah dengan proses dia membeku Kemudian kita lakukan proses freezing towing Jadi kita Dalam keadaan dia membeku Kita cairkan Nah proses pencairan Dengan tiba-tiba itu Dengan menyebabkan Perubahan suhu yang tiba-tiba Dari beku menjadi cair Itu akan memecahkan membran sel Dan dinding sel Kemudian bisa juga dengan cara iradiasi Jadi dengan dilakukan iradiasi Selanjutnya Cara lain adalah dengan cara kimiawi dan enzymatik Jadi dengan menggunakan kimiawi berupa deterjen Nah deterjen ini dia akan merusak membran sel Kemudian dengan enzymatik Enzim proteinase Itu akan memotong protein-protein yang ada di membran sel Sehingga membran sel akan hancur Kemudian sentrifugasi juga dengan kecepatan Lebih dari 10.000 RPM Jadi intinya Inti sel itu harus dilisiskan Karena substansi gen atau DNA itu terdapat di dalam inti sel Jadi yang pertama adalah Lisis sel atau penghancuran sel dulu Selanjutnya Setelah itu Sediaan akan bercampur Antara sel yang hancur Kemudian ada DNA Ada molekul-molekul lain Nah selanjutnya adalah pemisahan DNA Dari molekul-molekul lain Seperti protein Kemudian ada RNA juga Dan ada polisakarida juga Itu harus dipisahkan Caranya adalah Kalau molekul-molekul yang berat Seperti protein, lipid, dan polisakarida Itu bisa diendapkan Sedangkan untuk RNA itu Bisa kita tambahkan RNA-se Jadi enzim yang akan mencerna RNA Kalau kita ini Ingin mengekstraksi RNA Sebalikannya kita tambahkan enzim DNA-se Jadi DNA-nya akan dihancurkan Sedangkan RNA-nya tidak Nah setelah itu baru dimurnikan Untuk menghilangkan residu dari zat kimia Zat-zat yang digunakan Dalam proses lisis dan pemisahan DNA Nah tahap presipitasi itu dilakukan Dengan cara meneteskan Larutan presipitasi protein Jadi dilakukan presipitasi Pengendapan proteinnya diendapkan Nah kemudian Dihomogenkan larutannya Nah setelah proteinnya diendapkan Berarti DNA-nya nanti akan ada Di atas Sehingga nanti bagian yang di atas Yang supernatan yang akan diambil Selanjutnya Nah untuk Mempresipitasi protein Larutannya terdiri dari Amonium acetat Amonium acetat ini jika berikatan dengan protein Akan mengakibatkan terbentuknya senyawa baru Yang mempunyai kelarutan lebih rendah Sehingga proteinnya akan mengendap Amonium acetat ini akan menyebabkan Pengendapan protein Nah selanjutnya Divek sentrifugasi Di dalam Jube-nya Dilakukan sentrifugasi Selama 5 menit Kecepatan 13.000 RPM Nah kemudian Akan terdapat pemisahan Pemisahan substansi Berdasarkan berat jenis molekul Jadi yang berat-berat Itu protein Debris sel Kemudian Organel-organel yang tidak hancur Itu akan mengendap di dasar Sudah kita kenal kemarin Arut sentrifugasi namanya Nah kemudian DNA yang lebih ringan Itu akan ternyata di atas Di supernatannya Nanti yang akan diambil adalah Supernatannya Yang diambil Selanjutnya Nah supernatan yang sudah diambil tadi Kemudian kita lakukan Penarikan DNA-nya Jadi DNA-nya kita akan Mendapkan Jadi airnya akan berada di atas Sedangkan DNA-nya akan mengendap Nah ini dicampurkan dengan SDS Sebanyak 40 mikroliter Kemudian protein Aseka 20 militer Dan STA buffer Nah selanjutnya Campuran ini diinkubasi Selama 2 jam Selanjutnya Nah kemudian Ini Ekstraksi DNA dengan Penel chloroform ya Jadi Ekstraksi DNA itu ada dengan Cara yang biasa Yang menggunakan Penel chloroform ini Nah ini Nah ini Waktunya cukup lama Ya prosesnya cukup lama Bisa Memakan waktu Lebih dari 6 jam ya Sedangkan Kalau untuk yang singkat Kita biasa menggunakan kit Yang Diperoleh dari Membeli ya Biasanya kitnya dari Fabrik ya Nah dengan ekstraksi Melalui metode Penel chloroform ini Tadi setelah itu Dicampurkan larutan Penel Sebanyak 400 mikroliter Dan chloroform Ya Nah ini diinkubasi Selama 60 menit Nah supernatal Hasil inkubasi itu Kemudian dipindahkan Ketabung 1,5 mililiter Baru dibilas dengan Etanol Ya 70% Kemudian dilarutkan Dengan 100 mililiter Elysian buffer Ya Selanjutnya Nah metode Penel chloroform ini Merupakan metode Ekstraksi fase cair Nah jadi Ini Ada 3 tahap tadi Yang pertama Lysis cell Yang kedua Pemisahan DNA Dari kontaminan Dan yang ketiga Adalah Pemurnian DNA Nah lysis cell Tadi dengan Menambahkan Diterjen Diterjennya Adalah SDS Atau Sodium Dodesil Sulfat Dan enzimatik Juga diperlukan Dengan menambahkan Proteinase K Ini pada tahap awal Jadi kita Menghancurkan dulu Selnya Ya Menghancurkan dulu Selnya Dengan penambahan Diterjen Dan enzimatik Selanjutnya SDS tadi Berfungsi untuk Melarutkan lipid Jadi lipid pada Membran sel itu Akan larut Sehingga Membran selnya Menjadi tidak stabil Sehingga dia akan pecah Nah serta SDS ini juga Mengikat protein Dan polisakarida Pada membran sel Sehingga Membran selnya Akan Pecah Sehingga selnya Akan terbuka Nah selain itu SDS juga Mengurangi Aktivitas Enzim nuklease Nah ada Enzim yang namanya Enzim nuklease Ini adalah enzim yang Mencerna DNA Nah dengan penambahan SDS ini Enzim ini juga Menjadi tidak aktif Ya Jadi sangat menguntungkan Untuk proses Ekstraksi DNA Nah kemudian Selain itu Juga ditambahkan Enzim protein Aseka Yang tujuannya Adalah untuk Memutus Nugus karboksil Asam amino Ya Sehingga dia akan Mencerna protein Seperti protein Pada membran sel Dan protein Protein histone Ini akan dipecah oleh Enzim protein Aseka Ya sehingga Nanti DNA Akan terurai Ya dalam bentuk Terurai Bukan dalam bentuk Terlilit Histone Ya jadi dia akan Diuraikan Selanjutnya Kemudian proses Lisis dilakukan Dalam marutan Salt Tris EDTA Ya jadi Tris ini Berfungsi sebagai Buffer Jadi dia mencegah Kerusakan DNA Jadi dia DNA itu Dipertahankan pH-nya Pada pH basah 8 ya Sekitar ya Nah ini dilakukan oleh Tris Nah sedangkan EDTA EDTA ini Berfungsi untuk Mengikat Ion-ion logam Yang berbuatan positif Seperti kalsium Dan magnesium Ya sehingga Membran sel itu Lebih mudah Hancur Ya jadi Penambahan Larutan salt Tris EDTA ini Fungsinya adalah Untuk Melakukan Membantu Proses lisis Dari membran sel Ya Selanjutnya Nah setelah Dia dilisis Membran selnya Nanti akan Keluar Semua ininya Ya Semua organel Kemudian DNA-nya Juga ya Nah kemudian Ini DNA ini Harus dipisahkan Nah pemisahannya Adalah dengan Menambahkan Penol chloroform Dan chloroform Isoamil Alkohol Ya jadi Ditambahkan Dua zat Yaitu Penol chloroform Dan chloroform Isoamil Alkohol Nah penambahan Penol ini Menyebabkan Protein Kehilangan Kelarutannya Jadi proteinnya Akan mengendap Jadi protein-protein itu Akan mengendap Ke bawah Turun dia ke bawah Ya Sedangkan DNA Dia akan tetap Berada di Supernatan Atau di Atas Ya Karena dia Larut dalam air Nah jadi Ini penambahan Penol chloroform Ini akan menyebabkan Protein-protein Membran sel Ya Kemudian yang bagian-bagian Yang besar itu Akan Turun ke bawah Dia kehirangan Kelarutannya Jadi akan mengendap Ya Kemudian Penol dan CIA Ini Ya Dapat mengikat Protein Dan sebagai kecil RNA Lipid Dan polisacarida Sehingga Dia akan Mengendap Semua Nah yang Yang tinggal Adalah yang di atas Itu DNA yang murni Ya Selanjutnya Nah kemudian Sel yang sudah Lisis Ya Kemudian sudah Diendapkan Proteinnya Ya Kemudian ini Apa namanya Bahan-bahan lain Seperti lipid Itu juga sudah Diendapkan Dengan penambahan Tadi Ya Penol chloroform Selanjutnya adalah Fase Pemisahan Jadi kita putar Ya Di dalam Mesin Sentrifugasi Sehingga Nanti akan Dihasilkan Dua Dua ini Dua 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 Campuran yang terpisah Yang pertama adalah Campuran yang Yang Mengendap di bawah Ya Itu yang berisi Debrissel Ya Kemudian protein Ya Kemudian gula Itu akan Mengendap di bawah Nah sedangkan Fase Airnya yang berada di atas Atau Supernatannya Itu berisi DNA DNA dan RNA Ya Dia bersih DNA Nah kemudian DNA dan RNA ini Yang di Supernatanya itu Kita ambil Dengan menggunakan pipet Ya Diambil dengan menggunakan pipet Ditaruh Di tabung yang baru Di tabung yang lain Nah kemudian Selanjutnya adalah Kita tinggal Mengendapkan DNA-nya Ya Fase selanjutnya adalah Pengendapan DNA Selanjutnya Nah pengendapan DNA Ini dengan ditambahkan Alkohol Absolut Dan NACL 5 molar Ya Jadi penambahan Ethanol dan NACL ini Akan menyebabkan DNA itu menjadi Turun Kelarutannya Ya Sehingga DNA-nya Akan ter Presipitasi Ya Akan mengendap Di bawah Ya Jadi ditambahkan Ethanol Absolut Dan NACL 5 molar Nah setelah itu Dilakukan Sentrifugasi lagi Ya Disentrifugasi lagi Diputar lagi Nah kemudian Akan didapatkan Endapan DNA Ya Nah kemudian Endapan DNA-nya ini Dia masih bercampur Dengan Ethanol Ya Dengan alkohol Absolut tadi Nah kemudian Akan dilakukan Evaporasi Atau penguapan Sehingga akan Didapatkan Pelet DNA Murni Yang berupa Endapan kering Nah kemudian Pelet ini Kalau dalam keadaan Kering Dia Tahan Ya Kemudian Bila ingin digunakan Kita lakukan Penambahan air Ya Yang namanya Rehidrasi DNA-nya harus Direhidrasi dulu Selanjutnya Nah itu tadi Dengan menggunakan Kloroform Dengan menggunakan Metode yang lama Yang Metode yang Sederhana Jadi tidak perlu Membeli kit Nah ada juga Kit Atau peralatan Untuk ekstraksi DNA yang sudah Disediakan oleh Pabrik Jadi kita tidak Usah Capek-capek lagi Ya Jadi sudah ada Kitnya Kitnya ini bisa Digunakan Untuk Mengekstraksi Dari berbagai macam Sumber DNA-nya Bisa Daging Bisa Tumbuhan Kemudian Bisa dari Darah Kalau dari darah Yang diambil Berarti DNA-nya Jadi ini kitnya Ini sudah ada Di Fabrik Jadi kita tinggal Membeli Dan tinggal Membaca Aturan pemakaiannya Biasanya dengan Mencampurkan 200 miligram Sample Dengan buffer Lisis Jadi sebanyak 320 mikroliter Jadi Dicampurkan 200 miligram Sample Dengan buffer Lisis Tujuannya adalah Untuk Menghancurkan Membran sel Sama Kemudian Ditambahkan RNA-se 16 mikroliter Perlainase K Tujuannya untuk Menghancurkan Membran sel Kemudian DTT 3,2 Mikroliter Dalam tambung 2 militer Selanjutnya Di inkubasi Pada suhu 65 derajat Celcius Selama 60 menit Selanjutnya Kemudian Campuran Tersebut Dissentrifugasi Dengan kecepatan Tinggi Selama 11 menit Jadi Setelah Dilakukan Proses Lisis Tadi Sel Kemudian Akan Dissentrifugasi Sehingga Dia akan Mengendap Ke bawah Bagian-bagian Yang Mengandung Kotaminan Seperti protein Debris Sel Dan lain-lain Akan Mengendap Di bawah Kemudian Diambil Supernatan Kemudian Campuran Ditambahkan Binding Buffer 320 Mikroliter Kemudian Di Vortech Selama Dan Di Inkubasi Napoli Moderat Celcius Selama 10 Menit Kemudian Dibilas Hasilnya Tadi Dengan Ethanol Ethanol 100% 500 Mikroliter Wasp Buffer Dan 500 Mikroliter Ethanol Dengan Konsentrasi 75% Ethanol Ini fungsinya Tadi adalah Untuk Melarutkan Ini Melarutkan Apa namanya Mengendapkan Mengendapkan Atau Mempresipitasikan DNA Kemudian Larutan Kita Kita Ukur Atau Kita Evaluasi Mutu Dari Ekstrak Ini Dilakukan Pengukuran Konsentrasi Kemurnian DNA Bisa Dengan Spektrofotometer Dan Kemudian Untuk Visualisasinya Kita Bisa Gunakan Elektroforesis Dengan Penggunaan Spektrofotometer Tadi DNA Kita Ukur Kemurniannya Kita Ukur Absorbansinya Dengan Panjang Gelombang 260 Nanometer Serta Untuk Mengukur Kemurniannya Nilai Absorbansi Panjang Gelombang 260 Nanometer Dibagi Dengan Nilai Absorbansi Panjang Gelombang 280 Nanometer Sehingga Didapatkan Nilai Kemurnian Dari Ekstrak DNA Sedangkan Untuk Ini Konsentrasi Serapan Pada 260 Nanometer Dikali Dengan 50 Mikrogram Per Mililiter Itu Biasanya Seperti itu Dikali 50 Mikrogram Per Mililiter Ini Nilai Absorbansi Nilai Absorbansi Masih 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 Residu Venol Jadi Ada Bahan-Bahan Yang Masih Tersisa Di DNA Tersebut Dan Kontaminan Pada Pelarut-pelarut Lainnya Jadi Yang Bagusnya Adalah Nilai Kemurniannya Adalah 1,8 Sampai 2,0 Ini Diperoleh Tadi Dari Perbandingan Nilai Absorbansi Pada Panjang Gelombang 260 Dibagi Dengan 280 Nanometer Selanjutnya Nah Untuk Menvisualisasikannya Apakah Benar-benar DNA itu Terdapat Di dalam Ini Terdapat Di dalam Apa namanya Ekstrak Yang sudah Kita Hasilkan Itu Divisualisasikan Kita bisa Lihat Dengan Penggunaan Metode Electrovalesis Gel Nah DNA ini Bermuatan Negatif Nah Apabila Dia Ditaruh Di dalam Ini Di dalam Medan Listrik Maka Dia Akan Bergerak Menuju Ke Kutub Yang Bermuatan Positif Karena DNA ini Bermuatan Negatif Jadi Dia akan Berjalan Di Medan Listrik Nah Itu Dilakukan Di dalam Suatu Gel Gel Ini Adalah Medianya Jadi Sebanyak 3 mikroliter Larutan Itu Digunakan Sebagai Belangku Kemudian Elektrovalesis Dilakukan Dengan Menganalisis Ekstrak DNA Sebanyak 5 mikroliter Pada media Gel Agorosa 1,5% Jadi Dibiarkan Dia berjalan Setelah Beberapa Lama Kita Lihat Hasilnya Di bawah Cahaya Ultraviolet Karena Dia Tidak Terlihat Kalau Tidak Disinari Ultraviolet Nah Itu Akan Menghasilkan Seperti Yang Digambar Itu Pita Pitanya Ada 1,2,3,4 Itu Pita Itu Mengambarkan DNA Semakin Tebal Pitanya Maka Dia Akan Semakin Tinggi Konsentrasi DNA Semakin Tebal Semakin Tinggi Konsentrasinya Berarti Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Sudah Positif Yang Kita Ekstrak Itu Adalah DNA Dan DNA Sudah Terekstraksi Dengan Baik Jadi Sudah Kita Ukur Kadar Kemurnian Dengan Panjang Gelombang Tadi Dengan Spektrofotometer Kemudian Kita Visualisasikan Kita Lihat Beneran Apakah Benar-benar Terdapat DNA Di Dalam Ekstrak Tersebut Nah Itu Dengan Cara Divisualisasikan Dengan Elektroforesis Gel Selanjutnya Nah Kemudian DNA Tadi Harus Diencerkan Jadi Biar Memudahkan Kita Untuk Melakukan PCR Nanti Jadi Diencerkan Biasanya Diencerkan Pada Konsentrasi 10 Nanogram Per Mikroliter Jadi Konsentrasinya Seperti itu Jadi Kalau Kita Ingin Melakukan PCR Nanti Tinggal Kita Ambil Jadi Setiap Satu Mikroliternya Mengandung 10 Nanogram Nah Ini Harus Diencerkan Nah Pengencerannya Itu Dengan Rumus Dengan Rumus Pengenceran Tadi kan Sudah Didapat Kuantitasnya Berapa Jumlahnya Yaitu Dengan Cara Mengalihkan Jumlah Absorbansi 260 Pada 260 Nanometer Dikali Dengan 50 Mikro Mikro Ini 50 Nanogram Dikali 50 Nanogram Selanjutnya Ditambahkan Air Bebas DNA Nah ini Airnya ini Harus Air yang Benar-benar Murni Jangan Sampai Air yang Ada Kontaminasi Bakteri Karena Bakteri Juga Mengandung DNA Jadi Harus Diencerkan Dengan Air Yang Murni Air Suling Air Destilasi Selanjutnya Nah Kenapa Ini proses Extrasi DNA Ini penting Karena DNA Yang Murni Itu Sangat Menunjang Keberhasilan PCR Jadi Sangat Menunjang Keberhasilan Proses Selanjutnya Jadi Kalau DNA Itu Mengandung Kontaminan Seperti Polisakarida Atau Dia Mengandung Protein Itu Dapat Menghambat Aktivitas Enzim Tak Polimerase Jadi Pada Saat Proses PCR Proses Elongasi Itu Diperlukan Kinerja Enzim Tak Polimerase Ini Akan Dihalangi Kerjanya Apabila DNA Mengandung Kontaminasi Selain itu Bahan-bahan Kontaminan Seperti Polifenol Yang Teroksidasi Itu dapat Mengikat DNA Sehingga DNA Nanti Tidak Berupa Untai Panjang Dia Terpilin Atau Terikat Sehingga Dia akan Menyulitkan Untuk Dilakukan Reaksi PCR Oke Mungkin Hanya itu Penjelasan Dari Saya Mungkin Ada Adik-adik Yang Mau Bertanya Mengenai Ekstraksi DNA Jadi Ekstraksi DNA Ini Adalah Langkah Awal Untuk Kita Melakukan Proses Selanjutnya Yaitu Proses PCR Jadi Proses Ekstraksi Ini Sangat Penting Karena Kita Harus Mendapatkan DNA Yang Murni Kemurnia DNA Itu Mempengaruhi Proses Selanjutnya Sedangkan Bahannya Kita Bisa Mengekstraksi Dari Bahan-Bahan Yang Mengandung Nukleus Seperti Sel Yang Ada Di Otot Atau Yang Ada Di Rambut Kalau Sel Darah Itu Sel Darah Putih Atau Likosit Itu Yang Mengandung Nukleus Jadi Yang Mengandung DNA Ada Pertanyaan Mungkin Aduh Sekalian Ini Karena Kita Daring Jadi Kita Tidak Melakukan Secara Langsung Kalau Kita Enggak Daring Insyaallah Bisa Melakukan Secara Langsung Di Lab Ada Pertanyaan Silahkan Izin Bertanya Dokter Iya Namanya Siapa Pernahkan Nama saya Fasya Zahra Tadi kan Dokter Iya Fasya Tadi kan Dokter Sudah Menjelaskan Cara Dari Ekstraksi DNA Kan Itu Banyak Sekali Dicampurkan Larutan Ini Larutan Itu Lalu Di Inkubasi Pada Suhu Segini Nah Pernah Enggak Dok Ekstraksi DNA Ini Mengalami Kegagalan Maksudnya Gagal Dalam hal Mengekstraksi DNA Tadi Nah Kalau Misalnya Apa Apa Kira-kira Faktor Faktor Yang Dapat Menggagalkan Proses Ekstraksi DNA Yang Panjang Tadi Terima Terima Kasih Fasya Pertanyaan Bagus Sekali Jadi Prosesnya Ini Kita Dalam Mengekstraksi DNA Ada Tiga Prinsip Tadi Yang Pertama Dia Harus Dilisis Dulu Selnya Jadi Selnya Harus Dilisis Dulu Dihancurkan Dulu Sehingga Kita Bisa Mengakses DNA DNA Itu Dalam Nukleus Yang Kedua Kita Harus Memisahkan Bahan-bahan Yang Mengkontaminasi DNA Dari Protein Dari Lipid Kemudian Dari Polisakarida Itu Harus Dipisahkan Kemudian Yang ketiga Baru Kita Ekstraksi Atau Kita Presipitasi Kita Endapkan DNA Kesalahan Itu Dapat Kita Ketahui Dengan Cara Yang Pertama Dengan Mengukur Kemurnian Tadi DNA Kita Ukur Dengan Menggunakan Spektro Fotometer Pada Dua Panjang Gelombang 260 Dan 280 Nanometer Kalau Dia Yang Bagus Itu Adalah Nilai Indeks Kemurnian Itu 1,8 Sampai 2,0 Tetapi Kalau Dia Kurang Dari 1,8 Misalkan 1,5 Itu Banyak Kontaminasi Biasanya Kontaminasi Dari Dari Bahan Bahan Pelarutnya Tapi Kalau Misalkan Dia Di atas 2,0 Kontaminasi Dari Protein Misalkan 2,5 2,4 Kontaminasi Dari Protein Kemudian Baru Kita Visualisasi Dengan Elektroforesis Kita Lihat Beneran Ada Nggak DNA Kalau Dia Ada Pita Berarti Dia Positif DNA Yang Di Dalam Ekstraksi Kita Mengandung DNA Murni Memang Sulit Kadang-kadang Untuk Melakukan Ekstraksi DNA Ini Terutama Pada Bahan-bahan Yang Sudah Rusak Misalkan Pada Forensik Pada Forensik Misalkan Ditemukan Rambut Pelaku Misalkan Atau Jaringan Kulit Atau Kuku Atau Sperma Seperti Itu Kita Lakukan Ekstraksi Dari Situ Kadang-kadang Memang Sample Sudah Rusak DNA Sudah Tidak Bagus Kemudian Yang kedua Tadi Proses Lisisnya Tidak Sempurna Kurang Bahan Misalkan Kurang Takaran Tadi kan Lisisnya Tadi dengan Diterjen Dan dengan Enzim Kalau pada Metode Biasa Kalau dengan Metode KIT Kita Menggunakan Lisis Buffer Tadi Lisis Buffer Dari KIT Kalau kita Kurang Ukuran Lisis Buffer Kurang Selnya Tidak Hancur Selnya Tidak Hancur Kalau selnya Tidak Hancur Otomatis DNA Tidak Akan Keluar Dan Kita Akan Gagal Mengekstraksi DNA Jadi Yang penting Dalam Ekstraksi DNA Itu adalah Sample Harus Benar Bagus Kemudian Proses Lisisnya Harus Sempurna Kemudian Proses Pemisahannya Kontaminasinya Harus Sempurna Dan Kemudian Baru Dipresipitasi Kegagalan Itu Biasanya Karena Kurang Takaran Lisis Buffernya Mestinya Berapa Milli Atau Berapa Mikroliter Kita Kurang Akibatnya Selnya Tidak Hancur Kemudian Untuk Pengendapan Proteinnya Tadi Kan Itu Kan Pake Buffer Juga Itu Kalau Kurang Proteinnya Tidak Mengendap Akibatnya Dia Akan Mengkontaminan Kemudian Penambahan Alkohol Absolut Kalau Kurang Takarannya DNA Tidak Mengendap Dia Akan Terbuang Bersama Supernatannya Jadi Harus Sesuai Sesuai Dengan Takarannya Jadi Harus Sesuai Dengan Kadarnya Sehingga Prosesnya Tadi Lisis Sel Kemudian Pengendapan Protein Kemudian Pengendapan DNA Itu Berjalan Dengan Baik Begitu Pas Ya Salah Sama Jadi Harus Diperhatikan Ininya Jangan Sampai Kurang Ininya Larutan Larutannya Tadi Ada SDS Diterjen Ada Protein Aseka Itu Harus Sesuai Dengan Dosisnya Ada Lagi Mau Tanya Silahkan Izin Bertanya Dokter Namanya Salsa Bila Silahkan Salsa Baik Terima kasih Dokter Tadi Itu Untuk Proses Lisis Itu Caranya Cara Penghancuran Itu Ada Tiga Yang Pertama Fisik Kemudian Fisik Menggunakan Nitrogen Cair Kemudian Ada Freezing Towing Dan Ada Iradiasi Nah Dari Ketiga Tersebut Kira-kira Proses Pada yang Paling Baik Kemudian Apakah Ada Ketentuan Ketentuan Tertentu Misalkan Iradiasi Itu Untuk Sample Seperti Apa Terus Yang Mortar Itu Untuk Sample Seperti Apa Terima Kasih Dokter Ya Sama-sama Jadi Itu Tergantung Dengan Tergantung Dengan Sarana Yang Kita Miliki Dalam Lab Kalau Kita Punya Nitrogen Cair Atau Kita Punya Ini Apa Namanya Kulkas Minus 80 Derajat Kita Untuk Menghancurkan Bisa Untuk Lebih Ini Lagi Lebih Baik Lagi Seperti Itu Bisa Kita Gunakan Alat Tersebut Jadi Dengan Metode Freezing Towing Jadi Dibekukan Dulu Selnya Setelah Dia Beku Langsung Kita Cairkan Perubahan Suhu Yang Mendadak Tersebut Akan Memecahkan Membran Sel Jadi Membran Sel Sudah Pecah Jadi Kalau Kita Punya Alatnya Punya Nitrogen Cair Atau Punya Ini Punya Kulkas Minus 80 Derajat Itu Bisa Kita Gunakan Kemudian Kemudian Kalau Ada Alat Iradiasinya Boleh Kita Gunakan Sama Saja Tetapi Kalau Tidak Ada Kita Gunakan Secara Kimiawi Karena Itu Lebih Mudah Tidak Memerlukan Alat Yang Canggih Jadi Dia Hanya Memerlukan Tadi Diterjen SDS Sama Enzim Proteinaseka Seperti Itu Kemudian Untuk Ini Apa Namanya Penggunaan Mortar Tadi Itu Biasanya Digunakan Untuk Menghancurkan Sample Yang Berupa Dari Tanaman Misalkan Daun Kita Mau Mengekstraksi DNA Dari Daun Maka Kita Ulek Dulu Dengan Mortar Jadi Mortar Itu Seperti Ulekan Gadu-gadu Itu Yang Ada Untuk Numbuk Obat Itu Mortar Yang Jadi Obat Tablet Biar Jadi Serbuk Kita Haluskan Dulu Daunnya Sampai Halus Benar Kalau Halus Selnya Sudah Pecah Selnya Sudah Pecah Dan DNA Sudah Bisa Keluar Seperti Itu Tetapi Biasanya Dikombinasikan Dengan Penambahan Diterjen Sehingga Benar-benar Hancur Selnya Karena Tumbuhan Itu Mengandung Dinding Sel Jadi Lebih Tebal Sel Pada Tumbuhan Selain Membran Sel Ada Dinding Tumbuhan Itu Tumbuhan Juga Mengandung Dinding Sel Bagian Luarnya Jadi Dia Sangat Sulit Untuk Mengextraksi DNA Dari Tumbuhan Makanya Waktu Dihancurkan Dia Biasanya Menggunakan Mortar Jadi Diulek Dihancurkan Benar-benar Hancur Dijadikan Serbuk Atau Dijadikan Ini Pokoknya Dihancurkan Benar Seperti Itu Salsa Jadi Tergantung Dengan Alat Yang Kita Punya Intinya Sel Itu Harus Hancur Sama Nukleus 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 Sehingga Kita Bisa Mengakses DNA Yang Berada Dalam Nukleus Kalau Selnya Tidak Hancur Dinding Selnya Tidak Hancur Tidak Akan Bisa Kita Mengakses DNA Tidak Akan Keluar Begitu Salsa Baik Terima kasih Dokter Ada lagi Yang mau Bertanya Adik Izin Bertanya Dok Namanya Hairunisa Dok Silahkan Hairunisa Terima kasih Dokter Baik Izin Bertanya Tadi Dokter Menjelaskan Ekstrasi DNA Bisa Dilakukan Kit Ekstrasi DNA Sama Venocloroqum Nah Disini Disebutkan Kalau Misalnya Ekstraksi Kit DNA Kit Ekstrasi Dengan DNA Itu Sampolnya Hanya Ada Daging 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 Sagar Daging Sapi Kambing Ikan Dan Ayam Izin Bertanya Dok Apakah Selain Itu Bisa Digunakan Sampol Yang Lain Seperti Jenis Binateng Lain Seperti Burung Ataupun Yang Lain Kemudian Izin Bertanya Lagi Dok Dari Kedua Metode Ini Manakah Metode Yang Lebih Efektif Untuk Ekstraksi DNA Terima Kasih Dokter Ya Sama Siapa Ironisa Tadi Ya Jadi Kid DNA Itu Bisa Semua Ironisa Itu Sebagai Contoh Saja Tadi Yang Saya Gunakan Di slide Itu Sebagai Contohnya Kita Mau Memeriksa DNA Dari Daging Bisa Semua Dari Rambut Kemudian Dari Darah Sample Darah Atau Sample Yang Lain Bisa Semua Pakai Kid DNA Jadi Tadi Cuma Sebagai Contoh Saja Pokoknya Setiap Sel Yang Memiliki Inti Itu Bisa Digunakan Sebagai Sample Untuk Ekstraksi DNA Kita Menggunakan Kit Ini Ada Keuntungan Dan Ada Kekurangannya Keuntungannya Prosesnya Lebih Cepat Lebih Cepat Prosesnya Dengan Menggunakan Kit Kira-kira Dua Jam Kita Bisa Melakukan Ekstraksi DNA Dengan Menggunakan Kit Tetapi Dengan Menggunakan Metode Yang Konvensional Menggunakan Chloroform Tadi Itu Butuh Proses Yang Lebih Lama Sampai 12 Jam Lebih Lama Dia Kemudian Tapi Keuntungannya Dengan Metode Konvensional Metode Lama Tadi Chloroform Tadi Dia Kemurnian DNA Tinggi Dia Ekstraksinya Akan Sangat Baik Jadi Dia Sangat Baik Ekstraksinya Dibandingkan Dengan Kit Kit Ini Dia Kurang Kurang Kemurnian DNA Yang kita Dapat Kurang Dibandingkan Dengan Metode Konvensional Tapi Untungnya Dia Lebih Cepat Jadi Tergantung Kita Mau Milih Yang Mana Kalau Mau Cepat Prosesnya Pakai Kit Tetapi Kalau Kita Mau Kemurnian Yang Lebih Tinggi Kita Pakai Metode Konvensional Sudah Banyak Penelitian Jadi Dengan Kit Ini Memang Dia Lebih Cepat Tapi Kemurnian Tidak Sebanyak Dari Yang Metode Konvensional Yang Metode Biasa Seperti Itu Heronisa Baik Terima Kasih Dokter Jadi Tinggal Dipilih Aja Mau Yang Cepat Kalau Kita Mau Penelitian Yang Cepat Pakai Kit Itu Cepat Dua Jam Selesai Tetapi Kalau Kita Mau Mengekstraksi Dengan Jumlah Yang Kemurnian Tinggi Kita Pakai Metode Konvensional Mantide Lama Sample Bisa Berupa Apa Saja Misalkan Kita Ngambil Dari Sample Darah Sample Darah Berarti Kita Ambil Sel Darah Putih Kita Kita Pisahkan Dulu Sel Darah Merah Dengan Sel Darah Putih Kemudian Sel Darah Merah Dibuang Ambil Sel Darah Putih Baru Sel Darah Putih Dilisis Setelah Dilisis Dia Baru Nanti DNA Akan Keluar Kemudian Dipisahkan Dengan Kontaminannya Kemudian Baru Dipresipitasi DNA Baru Dapat DNA Murni Ada Ada Lagi Yang Mau Bertanya Silahkan Izin Bertanya Siapa Namanya Hillary Kalau DNA Sudah Diekstraksi Apakah Masih Dapat Ditinggikan Lagi Konsentrasinya Atau Hanya Bisa Diencarkan Saja Cukup Kalau Mau Ditinggikan Konsentrasinya Berarti Harus Dipekatkan Lagi Kalau Dia Masih Banyak Airnya Bisa Dipekatkan Tetapi Kalau Sudah Dalam Untuk Kristal Tidak Bisa Dia Sudah Maksimal Tapi Kalau Diencarkan Bisa Fungsi Pengencerannya Ini Biar Kita Mudah Untuk Melakukan PCR Jadi Kita Encerkan Dalam Tadi Setiap Satu Mikroliter Tadi Mengandung 10 Nanogram Kalau enggak Salah Jadi Setiap Satu Mikroliternya Kita Encerkan Jadi Mengandung 10 Nanogram Jadi Nanti Waktu PCR Kita Butuh Minimal Berapa 30 30 Nanogram Misalkan Atau 40 Nanogram Tinggal Diambil Berapa Mikroliter Kalau Kita Butuh 40 Nanogram Berarti 4 Mikroliter Kita Ambil Sediaan Pengenceran DNA Itu Diencerkan Seperti Itu Agar Kita Lebih Mudah Untuk Melakukan PCR Jadi Kita Pas Ini Ngambil Ininya Apa Namanya Ngambil Ekstrak Dilakukan Pengenceran Jadi Harus Benar-benar Dihitung Konsentrasinya Itu Berapa Kemudian Diencerkan Jadi Diencerkan Menjadi Sediaan Satu Mikroliter Mengandung 10 Nanogram DNA Begitu Hilary Terima kasih Banyak Dok Sama-sama Ada lagi Mau tanya Nanti Dengan Pak Wawan Di Praktikum Nanti Siang Kalian Akan Belajar Melakukan PCR Jadi Ini Nanti Ekstrak DNA Yang kita Peroleh Ini Akan Menjadi Salah Satu Bahan Dari PCR Nanti Jadi PCR Nanti Kita Perlu Ekstrak Ini Sebagai DNA Templatenya Kemudian Ditambahkan Buffer Kemudian Ditambahkan Nukleotida Kemudian Ditambahkan Ini Enzim Tec Polimerasenya Baru Nanti Dia Akan Dimasukkan Kedalam Blok Blok Itu Ini Lubang Di Dalam Ini Ini Diisi Di Dalam Ini Sebuah Tabung Plastik Kecil Atau Mikro Tube Kemudian Di Blok Tadi Di Blok Tadi Dia Di Dalam Mesin PCR Baru Dia Akan Dilakukan Thermal Cycler Jadi Penurunan Dan Peningkatan Suhu Secara Siklus Jadi Dari Denaturasi 95 Derajat Celcius Kemudian Dia Unneling 55 Kemudian Dinaikan Jadi 72 Untuk Proses Ini Namanya Elongasi Ini DNA Yang Murni Ini Sangat Menentukan Keberhasilan PCR Kalau Dia Tidak Murni Banyak Kontaminan Itu Akan Mengganggu Proses PCR Akibatnya Mungkin Amplifikasi PCR Tidak Sempurna Ada Ada lagi Yang Mau Bertanya Silahkan Jadi Mengextraksi DNA Dari Tumbuhan Lebih Sulit Biasanya Harus Digerus Dengan Mortar Dulu Dengan Alat Penumbuk Dulu Biar Hancur Benar-benar Karena Tebal Sekali Ini Dinding Sel Tumbuhan Berbeda Dengan Yang Dari Hewan Itu Tidak Ada Dinding Sel Cuma Membran Sel Saja Tetapi Kalau Yang Tumbuhan Dia Ada Dinding Sel Itu Yang Harus Dilakukan Penggerusan Dengan Mortar Ada Lagi Mau Bertanya Silahkan Sudah Cukup Semua Mudah-mudahan Mengerti Ini Menjadi Bahan Bagi Kalian Untuk Pengayaan Kalian Mudah-mudahan Kalian Lebih Mengerti Kita Tutup Subhanakallahumma Wabiham Dika Asyadu'ala Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Bulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Dokter Terima kasih Dokter Terima kasih Dokter Terima kasih Dokter Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih